Ini dia semua musuh ultra meribut di Upin Ipin Hai semua, kembali lagi dengan sejarah semesta 2.0 Cembog membahas putar dunia per ultramenang Di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang semua musuh ultra meribut dalam versi Upin dan Ipin Ultramen Reboot ini kan punya 2 versi yaitu versi live action dan versi kartun Awalnya memang dibikin dalam bentuk kartun di serial Upin Ipin dulu Abis itu baru diadaptasi ke bentuk live action Ultramen Reboot ini adalah hasil kolaborasi Suburaya dan Les Copac Production Mahasilkan penampilan Ultramen Reboot sebanyak 2 kali dalam seri Upin dan Ipin Ultramen Reboot ini muncul di musim ke-8 episode 25-27 Dan musim ke-9 episode 28-30 Sekarang sayangnya udah gak pernah dimunculin lagi Mungkin gara-gara udah ada versi live actionnya Lagi juga nama Ultramen Reboot ini lagi naik-naiknya sekarang guys Jadi peran penting di setiap mini series UGF-UGF-an Ada UGF-NGH, UGF-TAC, UGF-TDC juga harusnya bakal jadi peran utama Jadi yaudah guys, ini adalah beberapa Kaijiro Seijin atau ya sebut aja Villain lah ya Yang pernah dilawan oleh Ultramen Reboot sepanjang kemunculannya di seri Upin dan Ipin Ini cuma yang versi Upin Ipin aja, bukan versi film ataupun seri asli Yaudah langsung aja kita ke pembahasannya, let's go Yang pertama adalah Raksasa Kilat atau Mahluk Asing Kilat Raksasa Kilat ini adalah Seijin pertama yang muncul di seri TV Upin Ipin Sekaligus jadi lawan pertama bagi Ultramen Reboot sepanjang kemunculannya Jadi Raksasa Kilat ini adalah lawan pertama sejak kemunculan debutnya Ultramen Reboot Raksasa Kilat ini muncul di musim ke-8 bagian 1 dan 2 Awalnya Raksasa Kilat ini adalah sebuah bola berapi dari lor angkasa Atau biasa kita sebut sebagai meteor Raksasa Kilat ini tertarik dengan bumi karena keadaannya yang menguntungkan bagi dia sendiri Yaitu banyak udara kotor Raksasa Kilat ini dideteksi sama pesawatnya DRF yaitu Aman Dia lagi ngebakar hutan-hutan di sekitarnya biar polusi udara makin meningkat dan dia makin kuat juga Ini sebenarnya ulam manusia sendiri yang mancing kemunculan dia Apalagi dia bisa bakar hutan dan ya makin menjadi-jadi aja gitu Setelah dia nyerang pesawat Aman-1 dan Aman-2 Terasawa yang merupakan salah satu anggota DRF berubah menjadi Ultramen Reboot dengan G-Flashnya Pesawat Aman berhasil diselamatkan semua Akhirnya perang antara Ribut dan Raksasa Kilat ini pecah guys Ini lumayan sengit dan enak buat ditonton sih ya Setelah Ultramen Reboot kewalahan melawan Raksasa Kilat ini Upin dan Ipin serta teman-temannya membantu Ultramen Reboot Mereka berencana buat nyendut semua asap yang ada biar Raksasa Kilat ini gak punya sumber kekuatan lagi Akhirnya mereka membersihkan udara-udara disana Setelah itu akhirnya Raksasa Kilat ini berhasil dibunuh dengan Galaxy Blaster Tangannya juga udah dipotong duluan sama remote cutter Karena sumber kekuatannya dia itu ya ada di tangannya ini Kasian ya udah matinya meledak sebelumnya dipotong-potong dulu tangannya kan Tapi jujur guys, ngeliat Raksasa Kilat ini kayak kue apa gitu teksturnya dalamnya ya Nah akibat serangan terakhir Raksasa Kilat sebelum ditewas mengenaskan ini Bola apinya mengenai sebuah tiang listri Akhirnya dari sana muncul sosok Raksasa baru yaitu Raksasa Halilintar Nanti kita bakalan bahas juga abis ini ya Sekarang kita bakal fokus ke Raksasa Kilat dulu cuy Raksasa ini kalau dilihat-lihat mirip banget sama alien Baltan Dan mungkin emang terinspirasi dari sana Dari segi gaya bertarungnya, gesternya, terus kelakuannya, capitannya juga Menurut admisi ya gabungan Baltan Seijin, Warawoga sama Metron Seijin Maruru Nah ini nih ngebentuk mahluk kayak gini nih Yang kedua adalah Raksasa Halilintar Raksasa Halilintar ini adalah Kaiji yang muncul dari bawah tanah setelah serangan Raksasa Kilat kena kesal satu tiang listrik Langsung kayak nimbulin percikan-percikan gitu dan munculah Raksasa Halilintar ini Emang nuansa petir banget ya Raksasa Halilintar ini ngehirauin pertarungan ribut dan juga Raksasa Kilat Dia pergi ke kota buat ngerusak di sana Akhirnya setelah ribut berhasil ngelain Raksasa Kilat dengan Galaxy Blaster Upin Ipin dan teman-temannya sempet nahan Raksasa Halilintar ini Tapi kekotaan mereka gak cukup cuy Akhirnya seorang anak kecil yang harusnya kalian tahu itu siapa Itu adalah arah dari seris pada zaman dahulu Arah ini mau diserang sama Raksasa Halilintar Ribut langsung datang dan nahan pake ribut blockernya Shield quote yang dimiliki sama Ultramar Ribut guys buat nahan serangan apapun Ribut blocker ini akhirnya kelempar jauh banget sampe ke langit Sampe gak keliatan cuy Color tamer Ultramar Ribut udah kedep kedip guys Akhirnya Upin Ipin ngebantu Ultramar Ribut lagi Pas mereka mau diserang Ribut ngeluarin remote cutternya Buat montong tanduk Raksasa Halilintar Terus langsung dikurung pake Strongnet Raksasa Halilintar ini gak dihancurin guys Tapi dibuang keluar angkasa Dan kalo suatu saat muncul lagi mungkin ya ini alesannya ya Gak heran lagi cuy Secara desainnya ini mirip banget sama Nerongga di scene Ultraman Cuman beda ya di tanduknya aja kali ya Bisa banget sih kalo misalnya mau dibikin versi live actionnya Keren ini Yang ketiga adalah Raksasa Bayang Raksasa Bayang ini adalah vilain utama dan satu-satunya di kemunculan kedua Ultramar Ribut di Upin Ipin musim ke-9 Artinya episodenya dipisah dari dua vilain sebelumnya yaitu Kilat dan Halilintar Ceritanya ini fokus dan ya masih ada sangkut pautnya tapi ya Raksasa Bayang ini awalnya muncul cuma sebagai bayangan doang Terus dikejar-kejar sama DRF dan akhirnya mereka ngilang Bayangannya ini masuk ke kampung Durian Runtuh Nah semua warga kampung Durian Runtuh ini dicolong bayangannya guys Kecuali Upin dan Ipin Bayangan yang dicuri ini akan masuk dan memperkuat Raksasa Bayang ini Nah orang yang bayangannya dicuri bakal jadi lesu, lemah, letih, love you Ya namanya juga gak bernyawa kan Jadi ini aja gitu guys Pas Upin Ipin sekolah sih rada horror dikit ya Temen-temennya tuh pada lemes semua warna di biru-biru gitu Semakin banyak bayangan yang diserap semakin kuat juga Raksasa Bayang ini Bayangan Ipin juga pernah hampir diserap tapi akhirnya Ultramar Ribut dateng buat ngelawan Akhirnya Raksasa Bayang ini ngilang lagi dan nyolong semua bayangan warga kampung Durian Runtuh Muncul-muncul tiba-tiba Raksasa Bayang ini udah jauh lebih kuat dan lebih besar daripada sebelumnya Terasawa berubah jadi Ultramar Ribut dan melawannya Upin dan Ipin ditugaskan buat masuk ke tubuh Raksasa Bayang Buat nyelamatin bayangan yang diculik biar kekuatan monster itu kembali seperti semula Akhirnya misi ini berhasil dan Ultramar Ribut berhasil menghancurkan Raksasa Bayang ini dengan Galaxium Blasternya Mantep banget guys Ultramar Ribut kedua ini Vaksinya keren bener-bener greget gitu Raksasa Bayang ini mungkin terkuat daripada yang lainnya ya Nah itu dia 3 vilain yang pernah dilawan sama Ultramar Ribut di kartun Upin dan Ipin Siapa tau tiga-tiganya bisa dibikin versi live action kan bakalan keren banget sih Cuman yang paling gak mungkin kayaknya Raksasa Gilat sih ya Soalnya terlalu mirip sama baltan cuy Jadi yaudah mungkin segini aja buat video kali ini Makasih buat yang udah nonton Jangan lupa like, share dan juga subscribe Aktifkan tombol loncengnya juga Biarkan gak disiram sama Ultraman Taro Jadi yaudah guys, follow instagram admin sejarah semuanya underscore Next pokoknya ada apa lagi? Comment aja di bawah Oke, see you in the video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax